Hai cofrens, di soal ini ditanyakan bagaimanakah cara untuk mengidentifikasi adanya protein dalam bahan makanan Jadi untuk menguji apakah makanan itu ada protein, yang pertama kita bisa menggunakan uji ninhedrin Uji ninhedrin ini akan bereaksi positif dengan senyawa yang mengandung asam amino Jadi apabila positif atau mengandung asam amino akan berwarna ungu, jika negatif maka tidak akan berubah warna Selanjutnya, yang kedua kita bisa menggunakan uji biuret Uji biuret ini dilakukan dengan menambahkan natrium hidroksida dan CuSO4 atau tembaga sulfat Uji biuret ini bereaksi positif dengan senyawa yang mengandung ikatan peptida Apabila mengandung ikatan peptida akan bereaksi positif dan menghasilkan warna ungu, jika negatif akan menghasilkan warna biru Yang ketiga ada uji santoproteat Uji ini dilakukan dengan menambahkan asam nitrat, pekat, lalu dipanaskan, lalu didinginkan, dan ditambahkan dengan natrium hidroksida Uji santoproteat ini akan bereaksi positif dengan senyawa yang mengandung cincin benzena Nah, bila positif akan menghasilkan warna jingga, jika negatif akan menghasilkan warna kuning Selanjutnya, yang keempat ada yang namanya uji milon Uji milon ini digunakan untuk menguji apakah adanya gugus fenol Proyeksi yang digunakan adalah laruta merkuri dalam asam nitrat Nah, apabila positif akan terbentuknya endapa merah, dan jika negatif maka tidak akan terbentuknya endapa merah Yang terakhir, kita bisa menggunakan uji timbal asetat Uji ini dilakukan dengan menambahkan natrium hidroksida, lalu dipanaskan, lalu didinginkan, dan ditambahkan dengan asam asetat Setelah itu, zat dipanaskan dan ditutup dengan kertas timbal asetat Nah, uji ini akan bereaksi positif dengan senyawa yang mengandung sulfur atau belerang Jika positif akan terjadinya warna biru, jika negatif warnanya akan tetap kecoklatan Jadi itu adalah 5 cara untuk mengidentifikasi apakah adanya protein dalam bahan makanan tersebut Sekian sampai jumpa di soal berikutnya